The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Kak Bulan, menurut kakak, apa yang dibutuhkan bapak tua itu ya? Yang mana? Itu loh yang duduk depan teras dukos samping kanan Oh yang itu, hmm sepertinya dia butuh rumah ya Kenapa rumah? Karena setiap hari kakak lihat bapak tua itu disitu terus, berarti dia perlu tempat tinggal Atau mungkin makanan kak? Makanan? Hmm, coba kamu perhatikan, sudah banyak makanan yang disumbangkan dari orang-orang yang lewat situ Yang dia butuhkan adalah uang, lihat kotak dos yang ada di tangannya masih kosong Kalau menurut aku kak, bapak tua itu membutuhkan juru selamat Oh, mengapa begitu? Karena semua orang telah berdosa dan membutuhkan juru selamat Tapi, bagaimana cara menceritakan juru selamat kepada bapak tua itu ya kak? Mentari takut Iya juga ya Kita kan belum lama merayakan hari natal, hari lahirnya sang juru selamat Kakak jadi ingat ayat Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 14 Yang berkata Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia Mentari betul, kita harus beritakan tentang juru selamat Oh iya, kakak punya buku kecil yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Yang menceritakan bagaimana malaikat datang memberitahukan kepada Maria Yang akan melahirkan bayi Yesus Yang adalah juga anak Allah Juru selamat dunia Kakak teringat akan ceritanya Jangan takut Maria Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang mahat tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Bagaimana mungkin? Aku masih perawan Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mahat tinggi akan menaungi engkau Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Yesus telah lahir Sembah dan puji dia Terima kasih telah menonton Wah bayi Yesus Sangat lucu dan mengemaskan ya Kak Para malaikat dengan sukacita dalam pujiannya Menyambut kelahiran bayi Yesus Juga para gembala dan orang-orang majus datang menyembahnya Nah mentari semoga melalui buku ini Bapak tua itu bisa makin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat Nih kamu kasih ya Kebetulan kabulan juga ada sedikit uang untuk diberikan ke bapak tua itu Iya Kak Halo kakek Oh terima kasih cu Buka bulan mentari sudah kasih Terima kasih mentari Yuk mentari juga teman-teman kita berdoa bersama-sama ya Mari kita berdoa Bapak di surga Ajar kami untuk dapat memberitakan tentang kasih Allah Yang telah dinyatakan dalam kelahiran sang juru selamat Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Yang baru kami rayakan kelahirannya di dunia Walaupun pemberian kami tidak banyak dari barang-barang yang kami punya Seperti buku, uang, makanan, atau barang lainnya Kiranya dapat menjadi tanda perwujudan kasih Allah kepada sesama kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin